Hai itu kejadiannya dimana kalau untuk ini di sini sih lebih tepatnya nih kalau untuk ini di sini sih kalau untuk ini di sini sih bisa terakhirnya terus itu ada suara anak kecil yang masuk ke dalam video kita mau tidur nih gua malam mesti gua udah capek karena aktivitas pagi gue tidur dan lagi tidur full eksklusi tiba-tiba nih gua kebangun karena istri gue teriak mau ah pagi tuh kan gue karena istri gue bangun sampe gue bangun kan kenapa mbak gue bilang istri gue langsung kayak marah gitu sama gue kamu dari mana sih ya syuting dari mana tadi itu marah tuh kenapa gitu wah ini gak kacau ini kenapa masa pocong tuh jaraknya muka deket banget sama aku segini hampir setiap tempat yang gue datangin tuh selalu ada bahkan sampai ke rumah lu sudah diganggu bini maupun anak-anakku ya dan kali ini menurut gua sih eh bakalan serius banget karena kemarin gua kaget Jon ini mau resign dari pelusuh itu kenapa Jon? karena setelah jangan sekali-sekali datang ke rumah pocong kalau nggak mau ngalamin kejadian kayak gini Oke selamat datang di saksi misteri by Lentera Malam seperti yang kita tahu kalau Lentera Malam punya sub channel yaitu telusur yang biasanya dipandu oleh Jon Arya nah biasanya tim telusur datang ke tempat yang dipercaya angker salah satunya adalah rumah keluarga pocong dan ternyata host dari telusur yaitu Bang Jon mengalami gangguan yang bahkan sampai ke anak dan istrinya nah disini udah ada Bang Jonnya sendiri Jon gimana Jon? aman Jon? aman Malam walaupun kena mental tapi tetep aman dan kali ini menurut gua sih eh bakalan serius banget karena kemarin gua kaget Jon ini mau resign dari telusur itu kenapa Jon? karena setelah gua selesai syuting dari telusur tuh gua sering banget ngalamin kejadian-kejadian yang bisa dibilang enggak bikin gua tuh nggak nyaman Mal karena kejadian itu juga bukan cuman gua tapi sampai keluarga gua tuh ngalamin kayak anak istri gua tuh ngalamin kejadian yang bisa dibilang aneh lah oke dan ini jadi alasan utama lu untuk keluar dari telusur? dari host telusur lebih tempatnya Mal karena gua udah nggak mau terlibat di lapangan sebenernya karena gua rasa tuh udah capek Mal badan capek karena gangguan-gangguan kayak gitu tidur jadi terasa keganggu gua juga anak istri gua tuh kayak ngalamin kejadian-kejadian yang aneh-aneh kalo terjadi sama dari gua sendiri mah gua masih mungkin kuat Mal cuman kalo udah sampe anak istri gua nih gua nggak bisa gua maafin kayak gini gitu Mal tapi ini gua beneran baru tau ya Jon ya kalo lu tuh ternyata punya kisah dibalik lu dan tim syuting telusur ya kayak gitu lah Mal intinya Mal dan ini cuma satu tempat atau beberapa tempat Jon lu nggak alamin kejadian kayak gini bukan cuman beberapa tempat Mal hampir setiap tempat yang gua datangin itu selalu ada bahkan sampe ke rumah lu betul dan ganggu bini maupun anak-anak lu ya oke 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 yaudah kalo gitu buat temen-temen yang mau dengerin ceritanya simak videonya sampe habis tapi sebelum itu buat kalian yang pengen jadi naro sumber juga sama seperti Jon kalian bisa langsung aja DM ke instagramnya lentaramalam itu ada di at lentaramalam.id untuk linknya nanti gua taruh di deskripsi yaudah kalo gitu penonton udah siap? siap! mantap! langsung aja saksi misteri kita mulai Intro 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 jadi gini ma kita mal beberapa bulan lalu kan gue pernah bilang sama lu juga sama Adit kan kalo gue tuh pengen ngundurin diri ini dari host telusur Karena memang gue udah ngerasa gue tuh udah Kayak gue udah nyerahin lah mal gitu mal Karena jujur aja nih mal ya Semenjak gue masuk perusur tuh gue kayak ngerasa Banyak banget kejadian-kejadian yang gue alamin Dan bahkan kejadian itu bukan cuma gue yang ngalamin Sampai anak istri gue pun di rumah ikut ngalamin Kalo gue pribadi sih sebenernya masih kuat-kuat aja ya Kalo gue buat pribadi gitu Karena kan gue laki gitu kan Tapi ini gue gak bisa terima kalo sampe kejadian ini terjadi sama anak istri gue Dan memang alasan gue itu kenapa pengen cabut tuh emang udah bener-bener gak kuat banget ya mal ya Karena lu tau juga kan awal-awal kita syuting telusur itu Konsep kita itu kan datengin tempat-tempat terbengkalai Kayak bangunan kosong, pabrik-pabrik angker Rumah-rumah yang udah terbengkalai lama Dan itu memang konsep awal kita kan Tapi untuk saat-saat ini tuh Gue pribadi ngurangin mal ke tempat-tempat itu Lebih datengin narasumber yang kayak pedagang-pedagang gitu gitu kan Karena memang jujur, jujur banget nih mal Gue tuh sering banget ngalamin kejadian di lokasi syuting Bahkan bukan cuma gue, tapi tim-tim telusur lainnya Kayak si Eko, si Boy sama si Tian sama si Kenja juga kan Itu sering banget ngalamin hal kayak gitu Dan ini kejadiannya waktu awal-awal gue ditelusur mal Jadi itu kejadiannya Lu pasti inget lah video kita yang udah tayang tuh ditelusur yang Di daerah Curug, di Tangerang itu narasumbernya Kak Milda Jadi itu adalah rumah Rumah yang dibangun sama developer tapi nggak ditempatin Akhirnya terbengkalai dan kosong Itu kondisinya udah semak belukar Dan jauh juga dari pemukiman penduduk mal Dan yang parahnya lagi nih, sejarah rumah itu pernah ada etnis Etnis tertentu ya, adalah salah satu etnis ya Yang tinggal disana, berkelompok gitu Dan banyak dari etnis ini yang meninggal Karena dibunuh mal Pembantaian lah Dan di lokasi tempat gue syuting itu sama anak-anak memang Serem banget mal, karena itu rumah yang terbengkalai Dan jaraknya tuh jauh dari pemukiman penduduk Pada saat syuting juga tuh ketangkep kamera mal Ada di videonya telusur tuh yang di episode terakhirnya Di scene terakhirnya telusur itu Ada suara anak kecil yang masuk ke dalam video kita mal Di telusur Itu padahal pada saat syuting tuh nggak ada sama sekali anak-anak kecil disana Itu kejadiannya dimana Kak? Kalau untuk ini disini sih, lebih tepatnya nih Kalau untuk ini disini sih Kalau untuk ini disini sih Dan ini sayang banget nih waktu kita lagi break-break-break ajan mal Ajan Isa itu kan kita sempat break Dan ini sayang banget nggak ke-record nih Karena waktu itu kejadiannya pas kita lagi break Habis ajan Isa Itu pada saat kita lagi santai duduk-duduk nunggu ajan Ajan berhenti Pas banget ajan berhenti Jadi kan ini posisinya gue duduk di deket jendela nih mal Deket jendela Belakang gue tuh jendela Di depan gue ada Milda sama suaminya Terus anak-anak di depan Jadi di dalam itu ada 4 orang sama Setian Itu pas ajan berhenti Itu Milda kayak orang kayak Tapi lo lajim banget tuh dia Kayak ngeliat sesuatu di belakang gue Gue kaget Bukan karena kaget gue ngeliat ya Karena si Milda teriak gitu kan Gue kaget juga Gue nengok ke belakang Kenapa Milda? Gue bilang gitu Wah padahal di belakang gue ada yang berdiri Ada yang berdiri Terus karena gue nggak ngeliat pada saat itu kan Gue pikir Gue coba untuk mencarikan suasana nih mal Udah lah Biasa itu mal Gue bilang gitu namanya Kita syuting di lokasi kayak gini Udah biasa kayak gitu Udah akhirnya Singkat cerita Kita selesai nih mal Syuting nih Alhamdulillahnya tuh syuting lancar Walaupun ada beberapa kejadian yang Kayak tadi gue bilang tuh mal Dan ini nih yang paling gue nggak sukanya Dari syuting telusur tuh kayak gini mal Setelah syuting selesai Kita kembali ke rumah Kita pulang ke rumah Ini tuh suka ada aja Makhluk-makhluk yang kayak gini tuh ngikut gitu Itu gue inget banget Sampai sini tuh Kita kan syuting jauh banget tuh di Tangerang ya Sampai sini tuh sekitar jam 2 Jadi waktu itu yang ikut syuting Gue, Eko, Tiam sama si Boy Berempat Baru banget kita nyampe kantor nih mal di bawah Kita turun buka pintu Lo tau apa yang terjadi dari Dalam itu kayak ada angin dan Kecium satu ruangan nih di bawah ini Di kantor yang kita tempatin Kayak aroma busuk gitu tau masih lo Kayak aroma bangke Bau banget bangkenya mal Waktu itu lo Nyampe jam berapa ya? Jam 2 Itu udah nggak ada sebesar apa mal Lo udah pada balik Udah kayak gitu Yang nyium ini bukan cuman gue doang mal Tapi kita berempat nge-nyium Sampai gue bilang gini Eh lo nyium bau bangke nggak? Iya Cari deh gue bilang gitu Gue pikirnya saat itu Jangan-jangan tikus mati nih Atau ada orang yang buang makanan Makanan basi gitu Di tempat sampah gitu kan Soalnya tuh boy bener-bener kayak Bau bangke Bau-bau amis gitu mal Sampai akhirnya kita berempat tuh nyari Semua surut-surut tuh kita cari Takutnya tuh kita ngeliat ada Tikus mati atau hewan yang mati Kayak kucing gitu kan Kita nggak tau kan Sampai kita berempat tuh cari-cari Nggak ketemu mal Tapi boynya tetap ada gitu Sampai akhirnya Gue ke atas ke ruangan studio tuh Ngambil pengharum ruangan Gue semprotin ke semua ruangan tuh Karena bau-nya bener-bener nyengat banget Nah sampai kayak gitu Sitian pulang nih Sisa gue bertiga Sama si Eko Sama si boy Itu posisi udah jam 2 lewat Karena kondisi capek banget ya malah hari itu Gue capek banget Gue mutusin buat tidur Sementara si boy masih ada sendiri Di ruang editor renter malam Nah gue di kamar tuh Di ruangan tuh sama si Eko Nah pas posisi gue di kamar tuh Karena capek gue sama Eko tidur nih malah Lampu dalam keadaan gelap Karena biasa tuh kalo gue tidur Lampu selalu gue matiin Dan lo tau kan Di ruangan kita ini Di ruangan yang tempat gue tidur tuh Ada jendela yang Gede banget kan Hordingnya kan Dan Dari jendela itu langsung menghadap ke tangga Pas gue tidur Baru gue tidur beberapa menit kali ya Gue tuh denger suara kayak orang Bukan jalan ya Kalo jalan kan Tak 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 Itu kayak suara orang Bek 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 Tapi posisinya tuh dari bawah Sampai ke atas tuh kayak orang jalan Tapi lompat tau lho Itu tuh gue sampe ngesin kan Lama-lama dari jauh Sampai deket banget jaraknya Sampai ke atas ini kan Kayak Bek 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 Kayak orang lompat gitu Gue ngesin gitu kan Boy Boy Karena di luar tuh masih ada boy kan Pikir gue kan di studio lantai malam Boy 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 Gue keluar nih Pas gue buka pintu ya gue bangun Kenapa bang? Nggak, nggak apa-apa kok ya gue bang Gue ngecek ke tangga Nggak ada orang Gue cek ke kamar sebelah Si boy tidur Balik lagi dong gue Pikir gue Asyalah nih Nggak beres nih kan Tidur lagi lah gue Dan itu gue tidur dari kejadian itu udah lumayan lama tuh mal Sekitar sampe sejam atau satu jam lamanya tuh gue tidur Pas gue tidur pulis Udah Gue yakin udah pulis banget nih mal Tiba-tiba tuh Ada suara orang buka pintu kenceng Berbak Lari ke dalam nyalin lampu Tak Pas gue liat si boy kan Gue sama Eko bangun Eh boy kenapa boy Gila nih Gila nih Oh no di bawah gue pikir Lu John lagi duduk Kenapa emang ya Udah pocong Di ruang Di ruang tengah Eh di ruang apa Di ruang tamu Di bawah Di bawah Jadi pas Pas kejadian itu tuh kan Posisi gue ngantuk Si Eko ngantuk Gue cuman kayak ngeres Sepen tuh Ah udah boy udah malem boy Tidur aja boy Gue gitu ya kan Gue gak menghiraukan tuh mau Udah akhirnya gue tidur lanjut tidur Lampu dalam keadaannya lah tuh Gue ngeliat si boy duduk di Atas bangku Sambil kayak orang gelisah lah gitu Sambil muter-muter gitu kan Bangkunya ada rodanya tuh Dia muter-muter begitu Boy udah boy Masih naik lampunya tidur Gue ngantuk Kayak gitu si boy masih tetep duduk Dan gue ngantuk kan Gue tidur Siangnya besok siang Gue bangun nih Gue tanya si boy Boy semalam kenapa boy Gue gitu Gila John Itu sekitaran jam 3 Gue pengen minum ke bawah Pas gue turun dari tangga Gue dengok ke kanan Ke arah luar Itu di ruang tamu John Gue pikir elu Posisi duduk Duduk begini mal Yang si boy ngatu Pocong duduk begini Dalam kondisi Kain kafan yang lusuh Sama banyak kayak tanah-tanah gitu Di badannya Kata si boy Si boy yang bilang Karena kan waktu itu gue gak liat kan Gue langsung mikir Jangan-jangan nih Yang semalam gue denger Di tangga nih Ini nih Hilang sampai studio nih Sampai studio mal Yaudah akhirnya ya Karena posisi udah siang Anak-anak dateng lagi Rame ke kantor seperti biasa Gue mencoba untuk salon nih Di sini kan bukan cuma gue Tapi banyak gitu Ada cewek-cewek juga Takutnya mereka pada takut malu Begitu Itu mal kejadian awal-awal Gue disini ya Shooting telusur bareng sama anak-anak Bahkan itu kejadiannya Terornya sampai Ikut kemari gitu Iya Dan bukan cuma disitu mal Kejadian yang bikin gue Sampai Kayak gue nyerah anjir lah gitu Kayak gue udah aneh lah gitu Satu sisi gue mikir lagi nih Ada anak-anak gue Yang harus gue sekolahin nih Makanya gue Udah lah gue Baik aja lah Hal-hal kayak ini mungkin Nanti lama-lama gue terbiasa gitu kan Dan bener aja nih Kejadian ini terjadi Waktu itu shooting di daerah pondok gede Itu narasumbernya Bang Kancil Satu rumah itu Sorry ini kalau misalnya Teman-teman yang udah terlusur itu Judulnya kalau gak salah Rumah Pesugian Pocong mal Rumah Pesugian Pocong Lu tau loh pastilah Dan di rumah itu Ini bener-bener Gila nih mal Di daerah Di daerah pinggiran Jakarta Perbatasan Bekasi Jakarta Tapi ada lokasi yang Serem banget gitu mal Padahal tuh daerahnya Ada di deket Pemukiman warga Tapi gede banget mal Rumahnya Rumahnya tuh Gede dan halamannya luas banget Kayak rumah-rumah orang Kayak zaman dulu gimana sih Dan Gue tuh shooting waktu itu Kalau gak salah Sama Eko Sama si Boy Narsumnya Bang Kancil Sama Bang Arman Amatian gue berlima Kalau gak salah tuh Berlima Sorry ber enam Waktu itu kejadiannya Pas banget maghrib Dan biasanya kan Kalau pas maghrib tuh Kita sama anak-anak nih Stay dulu mal Istirahat lah ya Break gitu Kebutuhan banget Kondisi disana tuh hujan Hujan Gerimis Si Eko tuh Sebenernya tuh Dia udah kebelet banget Kencing Tapi dia nahan-nahan Dia kayak orang gelisah gitu Akhirnya dia bilang Bang John Antuin gue ke toilet yuk Ke pembensin Atau ke minimarket Terus gue bilang sama Eko Lo kan laki Lo gitu Lo kencing sembarangan aja Yang penting lo bawa air putih Buat bersih-bersih lah Air mineral gitu kan Bang gue takut bang Gue lap Memang kalau dilihat dari lokasinya Mal ini Ih sumpah lo Pasti Baru masuk aja tuh Udah ngerasa Anjir nih Kayak ada di dimensi lain Mal Rumahnya serem banget Mal Dan akhirnya Karena gue kesian sama Eko Pengen kencing kan Gue Yaudah kok Ayo gue anterin kencing Kesana Lo pegangin Enggak dong Kalau dipegangin langsung Lep Enggak dong Udah gitu akhirnya Si Eko kencing nih mal Gue kencing Setelah Eko kencing Gue juga ikutan ngencing Ngencing lah gue Sebelas banget Enggak dong Eko kencing Dia udah kembali tuh Ketempat anak-anak stay Gue kencing Abis kencing Gue bersih-bersih Pake air mineral di botol itu Gue balik lagi ke anak-anak Pas banget Abis maghrib Pas banget abis maghrib Jadi Posisi tuh gerimis Gue lagi duduk Jongkok ya Jongkok Ngerokok Dan pandangan gue tuh Ke arah depan Ke arah depan Semua tuh anak-anak Lagi asik sendiri Ada yang lagi main handphone Ada yang lagi ngerokok Ngobrol gitu berdua kan Sedangkan gue Posisi gue ngerokok Dan menghadap ke depan Dan di depan gue tuh Ada pohon Manggah Kueni Tau apa Manggah Kueni Bacang ya namanya Bacang Dan di samping pohon bacangnya itu Ada pendopo mal Oh iya pendopo ya Kayak sawong gitu Tapi Pilarnya itu Atau batangnya itu Penyangganya ada empat Dan penyangganya itu Lumayan besar Ukuran gue lah Tiangnya tuh Pas gue lagi asik ngerokok gitu Pandangan gue ke depan Itu gue kayak Bukan kaya Tapi gue ngeliat Ada sosok dengan Kuncup 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 terus Mukanya itu Pocongan Sedang pocongan Tapi Rambutnya itu keluar-keluar Dia tuh kayak Ngelokok gue begini Sampai gue negesin Itu apa Itu apa Pas gue negesin tuh Anjing gue bilang Gue samperin tuh mal Lagi penasaran yang gue samperin Ketika gue samperin Dan jarak gue sekitar 3-5 meter Itu jaraknya gak terlalu jauh mal Itu Kuncupnya kayak Kayak kabur gini sih Ketiang Kayak ngumpet gitu Ketiang Itu kan jelas banget tuh Gerak tuh ya Dan yang gue liat tuh Terasa banget gitu kan Kuncup yang panjang Jadi tau gak loh Kuncup pocongnya ini mal Gak seperti Pocong yang biasa gue liat Yang biasa-biasa gue Di TV itu kan kayak Pendek gitu kan Tapi ini kuncupnya lebih panjang Dan rambutnya tuh keluar-keluar Gue sampe Astagfirullahaladzim Itu apaan Gue saking penasarannya tuh Gue cari-cari Di pilar-pilar itu gak ada Baliklah gue Itu gue sampe Bang John lo ngapain Gue bagi itu Gak, gak apa-apa Gue bilang Yuk syuting yuk Itu gue udah mulai ngerasa Gak enak tuh mau Udah ngerasa gak nyaman Disini gue udah berat banget Berat banget gue Karena pada saat itu Gue pengen Syuting gue berjalan dengan lancar Gue gak mikirin itu tuh Gue berusaha Ngalin pemikiran gue Supaya Gak ke distrik sama hal gitu lah Gue berusaha buat naan takut gitu kan Gue sembunyiin di depan anak-anak Itu lu beneran Ngeliat jelas John? Dibilang jelas tuh jelas banget Mal Karena jarak Tempat gue awal sama Ke Pondopo itu Sekitar 10-15 meter Dan setelah gue deketin lagi Gue sampein lagi Sekitar 3-5 meter Itu dia kayak Menarik kepalanya gitu Mal Ilang Alhamdulillah Alhamdulillah setelah kejadian itu Walaupun dalam kondisi Hujan nih Mal Suiting tuh lancar Mal Selesai Tanpa ada satu kejadian yang Gak Gak dialamin sama Narasumber lah ya Sama tim yang lainnya Dan seperti biasa nih Mal Sebelum gue balik Dari suatu tempat itu Gue selalu Kayak kebiasaan gue aja Untuk menghargai Menghormati tempat yang gue datengin Karena posisinya gue ini Sebagai tamu nih Tim selusurnya sebagai tamu Dan dateng ke tempat yang Gak ada orangnya Tapi gue tau Banyak Penghuninya gitu Dari Makhluk gaibnya Gue selalu Ngerakuin kebiasaan ini Mal Gue bakar rokok Dan Gue datengin satu tempat Yang menurut gue tuh Paling serem Gue bakar rokok Gue taruh rokoknya Di atas lantai Sambil gue bilang Terima kasih Terima kasih Karena kita Udah diijinin syuting disini Gue ngomong random aja gitu Selalu gue Selalu Setelah selesai tuh selalu gitu Terima kasih kita udah diijinin syuting disini Mohon maaf kalo Kedatangan kita nih Mengganggu Mohon maaf banget Jadi lo ngasih rokok pocong? Gak Tentu tidak dong Masa pocong ngerokok Megangnya gimana? Iya betul itu Betul banget Jadi lebih ke respect aja sih Menghargai tempat itu aja sih Baru tau gue jurnal lo kayak gitu Iya gak tau kan lo Gak tau Karena lo kepala ikut syuting Ya kan udah kebagi kan kita Lanjutnya ya Lanjut? Setelah gue ngomong kayak gitu Lo tau apa yang terjadi Dalam ruangan itu Gue ngedenger suara orang Kayak ngedehem Dan suaranya itu Suara laki-laki Yang lantang banget Kayak orang ngedehem Gimana sih? Dan itu suaranya ngegemah banget Makanya itu ruangan kan Gue disitu langsung Gue merinding sejadi-jadinya Gue taro rokok Gue bilang Mohon maaf ya Tadi kan saya udah minta maaf Saya mau pulang Mau pamit Terima kasih Gak usah ngikut Gue begitu Kalau mau ngikut Ya ikut aja Tapi gak usah ganggu Ngobrol tuh ya Bukan ngobrol mal Respect gimana sih Bentuk kelas respect gue Sebagai tamu gitu kan Menghargai mal Udah lah Kita pulang nih Kalau Di rumah yang lo datangin Yang ini nih Yang di pondok gede itu ya Ini latar belakangnya Kenapa? Ini lupa nih gue ceritain nih mal Ini seru banget nih Menurut gue nih Ini Satu keluarga Yang di ceritain sama narasumber Gue dapet informasinya Dari narasumber Yang orang situ asli Jadi Tempat itu pernah ditinggalin Sama satu keluarga Yang anggotanya itu Empat orang Suami istri Dan anaknya dua Gue gak tau Anaknya umur berapanya Karena kurang Jelas juga nih Informasinya yang gue dapet Mereka ini meninggal Dalam Satu minggu ini Berturut-turut Dari anaknya Anaknya Ibunya Dan yang terakhir ini Bapaknya Kepala rumah tangganya Oh Empat Empat orang Dalam satu minggu Atau satu bulan Itu gue lupa Ada kejadiannya Dan Dari informasi yang gue dapet Juga dari Narasumber ini Katanya si bapaknya ini Melakukan Pesugihan Sama Kocong Dan tumbalnya itu Keluarganya Mal Karena tumbalnya habis Si bapaknya ini Meninggal juga Oh Jadi bapaknya Belong sempet nikah lagi Gak tau gue Informasi yang gue dapet tuh Kayak gitu Tapi Tadi pernyataan gue itu Itu serius juga John Gimana kalau si bapak itu Itu nikah lagi Apakah Bapak itu selamat Atau enggak Lu pernah Terpikir gak Kayak gitu Kalau menurut gue Bisa jadi iya Iya Karena bertanjutan Gak ya Dan Ternyata nih Mal Ini Salah satu alasan lagi nih Gue kenapa Bener-bener yakin Pengen cabut Dari telusut Setelah kejadian itu Ini udah Gila banget sih Itu sosok yang tadi gue bilang itu Ngikut lagi ke kantor ini Jadi Itu gue kalau gak salah Sampai sini tuh Sekitar jam 12 12 malam ya Gue tidur tempat biasa gue tidur Dan gue gak tau tuh Saat itu anak-anak Udah pada pulang Atau belum Karena gue udah capek Dan gue mutusin buat Langsung ke kamar Ternyata malam itu Anak-anak pada cabut Sisa gue sendiri Mal Di kantor ini Mal Oh pada pulang Pada pulang Gada yang nginep Karena Udah capek banget mungkin kan Dan itu Kejadiannya hari Sabtu Malem Minggu Mal Dan baru mulai pengen tidur Lu tau apa yang terjadi Pintu studio itu Kayak ada orang yang mainin Karena gue pikir masih ada anak-anak di bawah Mal Gue panggil dong Boy Yan Koi Tapi gak ada yang jawab Gue buka nih pintu Gue cek kesana Mal Di ruangan editor Gue cek kesini juga gak ada orang Gue cek ke bawah semua lampu mati Mal Ternyata anak-anak udah beneran balik Naik lah gue ke atas Masuk lagi ke kamar Pas gue masuk ke kamar Gue tutup pintu Dari dalam kamar Itu kedengeran lagi suara orang ngedam Dan suara itu sama banget Seperti suara yang gue denger di lokasi syuting Percis banget Mal Tapi gak ada sosok disini Gak ada sosok Mal Balik lah gue ke kasur mal Terus gue bilang Pak Tadi kan saya disana udah izin Udah bilang terima kasih juga Dan minta maaf juga Ngapain ngikut Lagian kalo memang mau ngikut Ikut aja Tapi gak usah ganggu Saya capek mau istirahat Karena gue udah ngerasa Buat nahan Rasa takut tuh mal Gue ngomong kayak gitu Mal Ngomong sendiri kan Gue tidur lah Posisi tidur gue tuh kan Menghadap ke arah jendela tuh Mal Jendelanya tuh kalo misalnya Buat yang gak tau tuh Jendelanya kan lumayan luas ya Gede tuh Jadi Nutupnya tuh dari kiri dan kanan Kalo misalnya kita tutup Gak rapet Tengah-tengahnya tuh keliatan Oke Iya Dan itu langsung kaca dan tangga kan Itu gue tidur Pala gue tuh menghadap kesana Lu tau apa yang terjadi disana Gue tuh ngeliat kayak Seperti bayangan Yang bentuknya tuh Seperti pocong Bukan utuh ya Tapi kayak bayangan Karena posisi lampu tuh gelap Di kamar mal Gue cuman ngeliat Ada sosok pocong yang berdiri Di tengah-tengah jendela itu Dan kuncupnya lagi-lagi Ini panjang yang gue liat Gue sampe Cip gue bilang Ini ikut mal Gue tuh udah bener-bener Piling gue tuh Ada dua nih Saat itu Gue paksain pulang Kepamulang malam itu Atau gue paksain tidur Pada malam hari itu juga Di antara dua pilihan nih Akhirnya apa yang terjadi Gue nyalain semua lampu Lampu di bawah gue nyalain Taktik-taktik Lampu atas gue nyalain Gue balik lagi di kamar Gue setel Denpon gue Youtube Ayat-ayat suci Penghilang setan Dan dulu gue cari kayak gitu Serius malam Saking takut nih malam Ternyata keluar tuh Ayat-ayat suci Pengusir setan Ada malam Gak bisa ngaji loh ya Bisa gue ngaji malam Iklo satu Tapi gue Akhirnya udah kayak gitu Gue setel ayat-ayat Menghilang setan gitu ya kan Sampai subuh tuh Gak bisa tidur juga gue malam Sampai akhirnya tuh Dengarlah suara ajan tuh Gue udah ngerasa nyaman gitu Aman kan Udah aja nih Gak mungkin dong Ada pocong Ajan-ajan keluar gitu kan Gak mungkin kan Gue rasa Akhirnya gue udah ngerasa nyaman Gue tidur Emang ada ya Ayat penghilang setan Pengusir Iya pengusir maksud gue Gak mau masuk Gak mau masuk Gitu ya Gue udah sadi kepala gue Ayat penghilang setan Dan udah kayak gitu Pas jam 6 pagi tuh malam Gue cabut tuh langsung tuh Hari minggu tuh ya Gue cabut ke pamulang Dan gue Seneng banget ngerus sampe rumah kan Gue main sama anak istri gue Dan Normal tuh mal Normal Lagi-lagi Pas malam hari Di malam hari itu mal Ini gila nih Yang bikin gue sampe Pengen banget gue gitu Punya Punya ilmu yang bisa nampul setan gitu Saking keselnya gitu gue mal Karena nih Kejadian ini tuh Dialamin sama keluarga gue Sama istri gue gitu kan Ini gila nih Parah sih Istri tercinta lagi malah kan Ini gila nih Dan Jadi posisi gue tuh Di rumah itu kan tidur Satu Ada kasur deh Seperti itu Kasur lantai Anak gue kan masih kecil-kecil nih mal Waktu kejadian itu Kira-kira setahun yang lalu Kalau gak salah itu Anak gue yang Pertama Perempuan tuh namanya Naya Usianya Kitar 8-9 tahun Kalau gak salah itu Masih kelas di GSD Mirip banget sama Jun Ini fotonya nih Sekarang kelas 4 mal Terus anak kedua gue namanya Sabki Itu umurnya sekarang 2 Hampir 3 tahun lah Itu mirip juga malu Jun Ini fotonya nih Dan kayak gitu Tidur nih gue mal Sama istri gue Udah capek Karena habis aktivitas pagi Gue tidur Istri gue tidur Di pojok Deket tembok Samping istri gue Sabki Anak gue si Naya Gue di pojok Tidur AC nyala Lampu mati Tidur Terus Dan lagi tidur Plus-plusnya Tiba-tiba nih Gue kebangun Karena istri gue teriak Wah Kaget gue Kayak gitu kagetnya Kaget kan lu Sama gue juga Kaget-kaget Waktu itu Kaget tuh kan Gue karena istri gue bangun Samping gue bangun Kenapa mbak Gue bilang Istri gue langsung kayak Marah gitu sama gue Kamu dari mana sih Ya syuting dari mana Tadi Istri gue marah Kenapa Kenapa gue bilang gitu Wah ini gak Kacau ini Kenapa gue bilang gitu Masa pocong tuh Jaraknya mukanya deket banget Sama aku segini Jadi istri gue tuh Tidur sampingnya tuh Muka-muka pocong Adap-adap Sama pocong Istri gue kan orangnya Yang berani ya Sama hal kayak gitu Orangnya tuh gak takut gitu Dia tuh berani orangnya Dia bilang Dia tidur Pas dia melek Di sampingnya tuh Pas banget muka pocong Lu bayangin Lu bayangin tuh Dempet Makanya dia teriak kan Dan setiap gue teriak Anak gue si sapi Nangis mal Kejer Kejang gitu Kayak orang Lenger gimana sih Nangis tuh Sampai Udah mah bikinin susu Udah mah ini Masih gak Gak mempan juga kan Kayak orang ketakutan Gimana sih Ngerengkek kayak gitu Gemteran Terus anak gue juga tidur yang Gede nih Keganggu kan Kayak Keganggu gitu kan Dari samping Kakak ipar gue tuh Ngetok pintu Pit kenapa Safi kenapa Gak tau nih po Tadi ya Udah bawa ke rumah po aja Dibawalah nih Sama istri gue Si Safi Ke rumah po gue Malah di samping rumah gue Nah si Salah gue berdua Sama anak gue si Naya nih Gue denger dari samping tuh Anak gue masih nangis Kan gue bilang gitu Ini kenapa Gue mikir ini gak Gak beres nih Akhirnya gue udah Udah kayak gitu Gue paksain buat tidur lagi Dan baru berapa menit Gue tidur Anak gue tiba-tiba Yang Naya nih Yang gede nih Nangis malah bangun Naya Naya kenapa Ada pocong dua disana Sambil nunjuk ke arah kamar mandi Gue kan kesel ya Udah kak Gue bilang Kamu tidur sama mama aja Di rumah Di rumah ibu Gue gendong tuh Anak gue mal Belang Pit nih Naya tidur sini aja deh Kenapa emangnya Dia gak terpocong lagi Di kamar Balik lah gue ke kamar Dalam kondisi kesel Nih dongkol kan Gue bilang gini Ini rumah gue Lu ngapain kemari Kan gue udah bilang Lu kalau mau ikut Ikut aja Tapi gak usah ganggu Gue tau mal Ini sosok ini tuh Kayak masih ada Di sekitar gue Tapi gue gak bisa Ngeliat dia Cuman gue ngerasa tuh Kayak merinding-rinding gitu kan Akhirnya sampe Gue kesel Gue begadang tuh mal Disitu mal Gue begadangin Sampai akhirnya subuh Pagi Baru bisa tidur gue Kayak gitu tuh Tapi menurut lo Ada gak kesalahan lo Yang membuat Lo itu diganggu Ini indikasi ya Mal ya Indikasi gue sih Mungkin ada dua kemungkinan nih Yang pertama karena Gue sama Eko Kencing sembarangan Padahal sebelumnya Gue udah minta izin Tapi kan tetep aja lah Nama kita gak ngeliat Mungkin pas gue lagi kencing Palanya gue kencingin Kan gue gak tau ya Iya bener Atau indikasi yang kedua ini Ada perkataan gue tuh Yang seperti kayak Mengajak Lu inget kan Kalau mau ikut Ikut aja Tapi gak usah ngeganggu Oh pas lo di lokasi ya Iya Jadi itu indikasi Dua indikasi itu Yang menurut gue tuh Tapi menurut gue Ini karena lo Ngencing sembarangan Bisa jadi mal Iya Nah si Eko ini kena gak? Gue pada saat itu Kejadian Kayaknya Eko gak deh Eko gak kenapa-kenapa Gak kenapa-kenapa Tapi gue sempet cerita Sama Eko Kejadian ini Tapi dia gak ngalamin apa-apa Dia gak ngalamin apa-apa Gak ngalamin apa-apa Bisa jadi ya Karena gue kencing sembarangan ya Iya Dan itulah Kejadian yang Gue alamin tuh malam Bahkan yang baru-baru kemarin Mal terjadi lagi nih Yang baru-baru kemarin tuh Kejadiannya di Bulan apa ya Waktu kita jalan-jalan ke Jogja Ingat kan lo? Iya Lo ingat ada satu kejadian disana Yang fatal banget menurut gue Yang gue lagi mandi Pulang-pulang kelusur Tiba-tiba ada kelapa jatuh Iya-iya Yang anak-anak tuh pada kaget Yang bini lo kesurupan itu Oke Iya ingat banget lah Ingat lah Itu baru malam Masalahnya malam Semua tuh ngalamin malam Tapi kalau menurut gue sih Si April malam Kesurupan memang kan Sering Gue udah beberapa kali Ngasih tau Kalau pini gue tuh sering kesurupan Apa ya? Aneh Aneh aja gitu Menurut gue nih ada sangkut pautnya Sama apa yang terjadi nih malam Oh gitu Menurut gue nih Jadi waktu itu kan Gue sama anak-anak kelusur nih Collab sama salah satu Youtuber dari Jogja Yang namanya Waniora gitu kan Beberapa orang ini Punya kemampuan Yang bisa melihat Hal-hal seperti itu Mal Dan bahkan juga Kita itu Shooting di daerah Yang bisa dibilang Angkir ya malam Karena waktu itu Kita shooting di daerah Gunung Merapi Dan Banyak dari Mohon maaf Korban yang meninggal Akibat letusan Bencana Gunung Merapi ini mal Jadi waktu itu Gue shooting sama Mas Miskam Mas Miskam ini adalah Keponakannya Almarhum Mbak Marijan Iya Jadi gue rasa Saat itu Gue ngerasa aman Karena yang pertama Ada Juru kuncinya nih Up di dalam lah ya Maksudnya Si Mas Miskam Dan Orang-orang yang bisa Ngejaga gue dari hal seperti itu Kayak Tim-timnya Warni Ora gitu lah Dia ini kan pekat Terhadap hal seperti itu gitu Dan waktu shootingnya juga Suasana di Jogja tuh Emang gue lakukan keren banget Tau sendiri lah Merapi kan Suasanya tuh Mantep banget Tapi kalau udah sore Itu sepi Sunyi Dan dingin banget Mendingin tuh Sampai musuk banget Ke badan Dan gue itu shooting Pertama di bunker Tempat adanya Dua korban Relawan yang gugur ya Mau Karena Karena kejadian Merapi itu Dan Abis dari situ Gue shooting di Tempat almarhum Mbak Marijan ditemukan Dalam kondisi Sujud Meninggal dalam kondisi Sujud Di sela-sela shooting Gue sempet nanya sama Mas Gabul Warni Ora Mas Menurut Mas Gabul Di lokasi ini tuh sekarang Kayak apa nih mas Maksudnya gimana mas Banyak gak sih mas yang Datang kemari Gue bilang gitu tuh mal Dan mas Gabul tuh bilang Kayak gini Ini Bukan banyak lagi mas Padet Ini semua Makhluk Yang ada disini tuh Kayak Kepo dengan kegiatan kita Dan bahkan Kastanya tuh Bukan cuma setan biasa Kayak Kuntlaanak Pocong Beneru bukan Tapi Melainkan udah Kastanya tuh kayak Bangsa jin kerajaan mal Karena kan disitu kan gunung kan Ini banyak banget mas Yang datang mas Dari arah gunung Ke bawah tuh banyak banget Padet mereka tuh Kepo dengan kegiatan kita Tapi untungnya Aman Karena ada mas miskam Konakannya mbak Marijan Karena beliau juga Udah izin sebelumnya Karena gue ngerasa aman Yaudah dong Shooting jalan dengan lancar Gitu kan Dan akhirnya Sampailah Shooting selesai nih mal Gue balik sama Waktu itu Suiting sama Mas Yudi Driver Si Boy Tian Kenny Gue Berlima Sampai di Villa Itu sekitar jam 1 ya Kalau gak salah Disana masih ada Lo Adit sama April Gue inget banget tuh Abis ini karena capek Ngelapin alat Masing-masing udah pada Masuk ke kamar Sisa kita berlima Kalau gak salah Sama si Boy Adit sama lo April ya Pas gue mandi Lo inget Bang Itu tiba-tiba ada Buah kelapa yang jatuh Dari asbest Sampai Liban ke gue Untungnya gak kena gue mal Untungnya gak kena gue kan Padahal lo tau sendiri tuh Pas paginya kita kesana tuh Gak ada sama sekali Pohon kelapa Aneh gak lo Nah itu dia tuh Gue juga disitu Pada saat Si kelapanya ini jatuh Kaget juga Dan Setau gue kan disitu kan Kalau tim Lentera Malam Itu kan stay ya Kalau telusur itu kan Pergilah Ke lokasi Shooting Dari awal pun gak Ngeliat Ada pohon kelapa Sebenernya udah Dari malam tuh Gue udah Udah ngerasa aneh gitu Dan suaranya tuh Kenceng banget kan Kayak Bener-bener Boom Sampai nembus ke asbest Jatuh pas banget Di belakang gue Gue lagi sabunan gitu malam Untungnya Lu bayang kalau kena pala tuh Gimana coba Itu sampe gue Sampai gue Teriakan Mal-mal Ini mal Tolong mal Sampai gue panik kan Untungnya tuh Gue gak sampe niban kepala gue Kalau sampe niban Mungkin gue Iya Karena yang lebih kaget lagi Lu keluar gak pake handuk Pake malam Dituntun Amin ratusan juta orang Malam Gila lu malam Pake Pake gue malam Cuma atasnya doang Bawanya tetep Gampleh gitu Yaudah akhirnya Saya itu Gue ambil tuh kelapanya Dan kelapanya ini Bukan kelapa yang Bener-bener masih utuh Kayak seger gitu Memang hitam Kayak kelapa tua gitu Yaudah akhirnya Setelah kejadian itu Gue mandi Gue masih berpikir positif Dan Positif terus lah Pikiran gue kan Sampai akhirnya Ada kejadian Dimana April Kerasukan ya Lo inget tiba-tiba Dia ngapain Kayak Nari-nari Gak jelas gitu ya Iya Sebenernya udah males Buat ceritain ini Karena ini kan Biar gimana pun Ini kan Bini gue Itu Sampai gue juga Sebenernya kaget mal Gue pikir nih Kenapa Gue bilang Malah masukin ke kamar aja Karena kita ini berlima Gak ada yang bisa Sama sekali kan Gue gak tau tuh Lo nge-treatment apa Sama si apil di kamar Gue gak tau Mungkin Lu harus ceritain gak sih Kenapa lo Pas di kamar tuh Pas apil kerasukan Kan kita gak obatin nih Kita diamin nih Terus tiba-tiba Langsung bawa ke kamar Itu apa yang terjadi tuh Iya kayak biasa Gue pernah cerita kan Kalau Bini gue kasih rupanya Gue kasih selimut aja Udah Terus gue diamin Sampai bener-bener dia Sadar tuh Sadar Gitu Untung ada pawangnya ya Gak Gue tuh Karena selimutin Karena Lupa Baca doa Ini mal Pas lo masuk ke kamar Sama si april Sisa gue bertiga main PS Adit sama si boy Pas lagi main PS Bau mal Keteknya boy Bukan Bau menyan mal Iya iya maaf Bau menyan Itu satu ruangan Bau kayak Kayak ada yang lewat Gimana sih Ini gue gak tau nih Cerita yang ini Ya kan lo di dalam Iya Gue bertiga sama adit Sama si boy Terus si adit kayak Ya gue nyium Kalau begitu Yuk cabutnya lah Kata gue bilang gitu kan Cabutnya lah Kira gue tidur nih mal Tidur masing-masing lah ya Nah akhirnya tuh Sekitaran jam 3 Gue tidur mal Jam 3 gue tidur Dan gue bangun itu Sekitar jam 9 Kalau gak salah Dan gue liat handphone Itu banyak banget Panggilan gak terjawab Dari bini gue mal Di jam 3 itu Dari jam 3 tuh ya Iya iya Banyak banget panggilan gak terjawab Dari bini gue Kayak Video call juga Ngelepon biasa juga Panggilan dari whatsapp juga Gak terjawab tuh mal Sampai akhirnya gue telepon Kan bini gue Kenapa mah Tangan gitu Enggak iya Semalam aku mimpi Kenapa Aku ngeliat kamu tuh Di gunung Merapi Dikelilingin sama Makhluk Banyak banget Yang dekat bini gue tuh Dan bentuknya tuh Gak beraturan Kayak Mungkin bisa dibilang Jangan tau semacam lah ya Itu banyak banget mal Dan ada satu Yang bini gue bilang tuh Bentuknya besar banget mal Kayak Tinggi besar Dan Ada kayak tanduknya gitu Dan mukanya tuh kayak Muka monyet Bisa dibilang ya Muka monyet berbulu Tangannya tuh besar Kukunya panjang-panjang Dia tuh ngambil Gue dari kerumunan Sosok ini Yang Apa Yang ada di sekitar gue Gue diambil tuh Dicomet gitu Dan badan gue tuh Dia tuh ditarik Sampai putus Organ dalam gue tuh Keluar-keluar mal Makanya tuh Pada saat itu Bini gue nleponin gue Jam 3 pagi Kayak ngebatin mungkin ya Perasaannya tuh Kayak gak enak gitu Dan itulah alasan Kenapa gue tuh Sempet bilang sama lo Sama Adit Kalau gue tuh Udah aneh lah Jadi host kayak gini gitu Oh sebenernya niat lo itu Udah dari yang pas Di Jogja After Jogja ya Maksudnya Terakhir di Jogja itu Shooting di Jakarta sana Yang Merapi itu Itu lo dari situ Udah niat Kayak Atau Abini lo pun Udah Nyuruh lo untuk resign Kalau istri gue sih Gak nyuruh ya Tapi gue pribadi Yang pengen gitu Karena gue gak mau Sampai Anak istri gue ini Kayak kebawa-bawa Masa ini Anak-anak gue yang Si Sapki ini Yang nomor 2 tuh Sekarang tuh kayak orang Suka Tiba-tiba nangis sendiri Takut sendiri Kabur sendiri Kayak ngeliat-ngeliat apa gitu Tapi yang paling aneh Waktu Lo teleponan Sama Sapki Eh Vice ya Itu Sapki Lebih aneh lagi Dia main reok kayak kan Iya Gimana Jut Gimana Jut Iya anak gue tiba-tiba Suka banget sama Reok-reok penurung Barongan Barongan Itu lucu banget Gimana Jut Dia kalau denger musik barongan Kayak ting-terang-ting-ting-ting Dia ngambil selimut Terus Aku barongan Aku barongan Lucu banget Sampai Lucu banget Iya lucu banget Maksud gue kan ada kegiatan lain Anak kecil ya Kayak upin-upin Kenapa barongan Eh pas lu bawa Kuda lumping Kaya itu Mainan kuda lumping Itu gimana Dimain juga sama dia Sampai banget Sampai salto kan katanya Salto Muter dua kali Tapi beneran Jadi suka ya Sama permainan tradisional Betul mah Kayak kuda lumping Reok penurung gue Barongan gitu Dia di Youtube tuh Nggak nonton Pin-in-pin Kok komen Enggak Sukanya Tapi lo support lah Ya kalau selama Sabki beneran jadi barongan gitu Enggak Maksudnya tuh Budayanya Ya kan Diangkat sama Sabki Melestarikan budaya Oke lah Melestarikan budaya Dari seniman lah ya Iya Lu untuknya di barongan Apa ya Gingin banget Lucu banget sih Sama ngomong Anjing lu Anjing lu Wah Sabki lucu banget Oke Sabki itu Tapi Jon Dari Semua cerita Yang lu ceritain ini Menurut lo Kita itu Butuh gak sih Orang-orang kaya bisa gitu Untuk Untuk ngejaga kita di shooting closer gitu Maksud lo Iya Afternya Atau sebelumnya gitu Jadi anak-anak aman lah Menurut gue Selama kita di lokasi Masih bisa ngejaga sikap Ngejaga Apa ya Sopan santun lah ya Attitude kita dijaga di lokasi Dimanapun kita berada sih Gak cuma di lokasi yang angker aja sih Gue rasa aman-aman aja sih Yang penting satu Kita datang ke tempat Tempat yang ngejaga itu Kita sapa lah ya Salam gitu Salam hikm Dan Jelas kita gak Gak ada maksud buat menantang Gitu aja sih Jadi Masih belum perlu lah ya Untuk saat ini belum Belum lah ya Iya Iya Ya bagus lah Tapi Tadi kan gue Berpikir kan Bini lu juga Ngasih tau lu Atau nyuruh lu Untuk resign gitu ya Atau dia keberatan Tapi Dari Fitri atau bini lu ini Juga Beneran ada keberatan gak John Atau ada omongan gak John Kalau istri gue ini kan memang Basisnya memang orangnya tuh Cuek mal Masa bodoh Dia tuh memang berani Berani banget Lebih berani dari gue gitu Jadi kalau Jam 2 aja Kalau gue suruh ke warung Jalan nih Jam 2 tuh Kalau gue suruh ke warung Beli kopi Jalan ke warung Kalau istri lain kan Takut ya Istri gue mau jalan Serius Berani malah Gokil Nah terakhir kan Yang gue tau Lu itu syuting Di rumah susun Terbengkale Itu lu ada kejadian juga gak Setelah atau sebelumnya Kalau Kejadian itu Ada malah Jadi pas syuting Pas lagi syuting Di tengah-tengah bangunan rumah susun Itu ada suara Orang teriak Dan kita semua denger Bahkan Kang Arya Sena juga denger Akhirnya kan syutingnya sama Kang Arya Sena Iya bener-bener Oh itu ada Dan masih ada lagi Kejadian yang Yang gak terduga Tapi nanti kali ya Lihat sendiri aja ya Iya Gak usah gue ceritain ya Oke jadi buat temen-temen yang pada saran Yang Tim pelusuri itu datang ke rumah susun Bisa Langsung aja klik Linknya nanti mungkin gue tau disini Atau Di deskripsi ya John ya Itu udah tayang ya Udah tayang Rumah susun sarang kuntilanak Rumah susun sarang kuntilanak Oke oke John Kasih tau dong ke pasukan Lentera Malam nih Untuk nonton juga channel telusur nih Yes Karena dengan konsep baru atau gimana lah Coba dong kasih tau Ya buat pasukan Lentera Malam ya Lentera Malam ya namanya Iya Buat pasukan Lentera Malam jangan lupa Abis dari sini Support juga channel telusur Karena disana tuh Banyak banget cerita-cerita serem Yang wajib kalian tonton Betul banget Karena dari sudut pandang Pandang-pandang kecil Pandang-pandang keling Sampai bangunan-bangunan yang terbengkal itu Semua kita sajikan secara Lengkap Lengkap Persi lengkap tuh ada podcastnya Ada penelusurannya Nah itu dia Jadi jangan lupa mampir ke channel telusur Yang akan dipandu oleh John Arya John Alias Vincent Rompis katanya Yaudah gue Jamal dari Lentera Malam Dan gue John Arya dari Telusur Ijin pamit Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa